Intro Usai melalui masa observasi sehari, fisioterapi Madura United Rudius Suseno menyampaikan tidak hanya dua pemain yang terbekap cederah, Rafael Silva dan David Lali, dari buntut laga kontra RMFC pada hari Senin 1 November 2021. Rudi menyebutkan terdapat dua pemain lain yang juga mengalami cedera ringan selepas laga bertajuk derby Jawa Timur itu, Jalabayu Gatra Sanggiawan dan Mohamad Kefi Syairtian. Dari empat penyerang Madura United, kata fisioterapi yang tinggal di Jakarta itu, David yang paling parah. Untungnya dia melihat di masa observasi pertama sudah menunjukkan progres yang bagus. Dalam hitung-hitungan medis, melihat progres keempat pemain cedera itu, Rudi memprediksi dua hingga tiga hari sudah bisa ikut latihan normal. Tak ayal, mereka memungkinkan masih bisa berlaga di pertandingan terakhir, seri kedua BRI Liga 1 2021, melawan persikta tanggerang di Stadion Muhammad Subroto Magelang pada hari Sabtu 6 November 2021. Nah, untuk main yang bermasalah itu kemarin ada Rafael Sopa, David Lali, terus Bayu Gatra, sama Kefi Syairtian ya. Saat ini kita terus memantau secara intens, kita rawat terus, kita lihat cedera-nya tidak begitu serius. Terus, mungkin dalam dua ketiga hari ini bisa latihan normal, ya mudah-mudahanlah next match itu bisa bertanding secara normal lagi. Seperti itu. Untuk yang dilihat yang paling ini, yang agak-agak ini apa, lebih parah sedikit itu ke David ya, si David Lali. Tapi, untuk kekembangannya per hari ini bagus sih. Mudah-mudahan bisa tertangani dengan baik ya. Sesukur mungkin. Sedangkan untuk penyerang muda Ronaldo Kuate, manajer Madura United Ramadarmawan belum bisa memastikan kemungkinan sudah ikut bersama tim saat melawan persikta tanggerang. Sebab, Ronaldo masih harus jalani karantina, setiba di Indonesia. Karena dia baru membela timnas Indonesia U23 di Tajikistan dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2022. Ferdian Salifur Rahman, Syahid, Mujutahidi, KMA FaceSport, melaporkan. Terima kasih telah menonton!